Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan welcome back again to in my channel alright guys kembali lagi di channel runi eliska dan sekarang kita bakal melanjutkan game bully yang part keempat yaitu misi menyelamatkan gary oke ini aku penasaran banget loh guys misinya kayak gimana oke sekarang kita return to game let's go oke sekarang ini si siapa si Jimmy udah aku ganti bajunya ya guys biar nggak bosen gitu outfitnya sekarang kita menuju ke misi yang menyelamatkan gary by the way ini aku habis tadi apa menyelesaikan suatu kelas gitu ya guys gitu jadi tadi aku skip gitu dan sekarang kita menuju ke misinya let's go dan itu ada di boys dorm by the way aku lewatin aja kelasnya nih ya sekarang kita start help gary let's go seingetku ya kalau help gary tuh seingetku waktu aku SMA dulu kayaknya ini ini persangkaku aja ya melawan Russell kalau nggak salah Russell tuh yang orang besar itu loh guys yang seragamnya putih itu kalau nggak salah kayaknya dia si Jimmy itu harus melawan si laki-laki besar itu itu persepsi ku aja ya nggak tahu kalau bener oke sekarang kita skip aja storynya sekarang let's go kita lanjutkan misinya dan follow gary let's go kita follow gary eh iya bener perasaanku ini pasti dibawa ke gudang kalau nggak salah bener nggak sih eh bukan ya bukan oke oke aku harus bertengkar dulu sama dia gitu ih by the way aku lupa ambil senjata cuy aku kayaknya nggak punya bom bom bau gitu bom bau kelereng atau petasan gitu deh kayaknya tuh iya aku tadi lupa ambil di kamarku gitu kan diajak ke basement aku tahu banget ini misi bisa nggak ya aku balik ke kamar dulu buat ngambil senjata-senjata dulu bisa nggak tunggu ya gary aku ambil senjata dulu ya aku ambil senjata dulu di kamarku baru kita balik ke misi like this kita ambil senjata dulu disini nah oke sekarang kita udah punya bubuk gatel stings bombs firecrackers and that's it oke sekarang kita ke gary oke karena kita bakal ngelawan orang gede itu kan jadi kita butuh banyak simpanan senjata gitu let's go halo pak halo pak after you oke lady first karena yang mainin ladies ini kayaknya bisa di hancurin deh iya kan waduh nggak bisa ngambil udah 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 aku ambil kayu aja deh wow ada stings bombs by the way ini kita pakai tangan kosong aja deh kita hancurin dulu barang-barang yang ada disini siapa tahu ada apa gitu oke 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 kita dapat telor terus oke kita nyalain ini oh kita buka pintu aku baru tahu kalau di sekolah-sekolah ada basement kayak gini di sekolahku nggak ada ya di sekolahku dulu ya oke kita hancurin dulu semua hitung-hitung Jimmy latihan ya buat ngelawan si Russell ini apa nih oh gua harus nyalain gitu berarti gua disini harus manjat oke kita hancurin dulu semua ini oke ini ada yang bisa jadi oke pokoknya gua harus menang nih lawan Russell soalnya soalnya kita udah punya banyak jurus ya yang diajarin sama bapak tua itu jadi berarti ini diapain ya kita eh sorry Gary ini gimana caranya ya i'm sorry tunggu 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 oke guys sekarang oh tadi gua tadi aku habis cari tahu caranya gimana biar dia bisa slingshot seperti katanya si Gary ternyata caranya itu ini kita harus tap bagian kiri itu dua kali seperti ini pertama kita taruh dulu ketapelnya disini di senjatanya kemudian ketika udah tersedia ketapelnya kita tekan di sebelah kiri itu kita tap dua kali seperti ini oke jadi kita bisa langsung bidik gitu ya guys tadi tuh buat mikir caranya gimana bidik gitu aku malah nembak Gary terus bukan sekarang udah kebuka sekarang kita lanjut ikutin Gary wow nah ini gimana lagi caranya nih oh gua harus ngerunduk gak tuh gimana gimana sih oke like this gua ngerunduk tapi ini ada kayak listrik gitu kita pake tangan kosong dulu ini kita buka dulu semua ini ini gimana ini gua gak kesengat listrik kan gak oke kita open almost there berarti kita bentar lagi bakal sampe ngerangka kayak gini ini ini banyak banget pumpkins sekarang kita hancurin semua 27 pumpkins dapet radio juga ini kayaknya radio nya tuh kalo gak salah harus dikasih ke pake tua tuh kayaknya buat dapet jurus gitu gitu 22 23 24 25 26 27 oke nah ini gimana nah ini gua pikir nih gimana caranya biar gimana caranya biar gua slingshot lagi gua slingshot lagi bukan gua slingshot lagi apa lu bilang apa gary gary bilang apa sih gua gak ngerti gua gua slingshot lagi oh fire sting jadi gua mesti nyari apa ya kayak pemadam kebakaran atau gimana gitu oke dan gua teken nih gua tembak nih oke oke terus gua pergi nih gua jatuhin aja deh ini gua jatuhin aja deh ini ini mesti jatuh makan tuan ya ini mesti jatuh makan tuan ya ini kita harus melawan Russell makanya kita harus siapin banyak senjata gua harus penuhin lagi yang itu apa yah ketutup lagi jalannya gua jadi deg-degan ya ngelawan Russell gua juga heran ada basement kayak gini di sekolah-sekolah oh my god oh my god pertandingan dimulai jadi si jimmy tuh di jebak guys tuh kan emang si gary ini memang merbuka tebal tau gak tuh karena judulnya tuh help gary tapi sebenernya si gary tuh ngejebak ngejebak si jimmy untuk si ngelawan si russell si orang yang paling gede yang paling kuat di sekolah itu gitu doain gua guys semoga gua menang melawan si russell let's go yuk tunjur apresent tsebuk odek depannya buat pake 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 pake, mah kagak ada guru apa yang nonton gitu ya gue harus lari dulu guys gue lari dulu kayak dia tuh kayak banteng kalo kesal seingetku ya tuh 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 nah kan dia tuh gue ush pokoknya gue lari terus gue lari karena gue maklumnya gue lari karena badan gue kecil cuy nah kan nah ah kena aduh darah gue tinggal sedikit lagi gue tembak aja dia kayak gini gue gak mau kena kena kepalanya cuy ah kejar kejar dia wah kesel kesel gue ah mati gue ah gue benci banget cuy ngelawan aja orang ya darah gue tinggal sedikit mati gue mati mati it's such difficult guys it's such difficult guys kita skip dulu ya so jimmy boy here we are pokoknya gue gak mesti gak boleh kena surdukan kepalanya dia cuy gue keliling-keliling dulu kayak gini nah baru gue pukul gue pukul kurang kali kayak gini biar dia mampus nih si rasa oh oh iya lari-lari iya kena gue oh terlalu banyak keliling juga gak apa-apa gak apa-apa penting darah gue masih hijau ah kena gue ah kena gue aku juga kena kelereng lagi oke bentar what the hell 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 how excited itu gue bisa ngelawan rachel asis omong banget sih ini si gary gary bukan friends lo jimmy i've taken dumps that had more brains than you friend no i'm taking over this school and you're it's a liability see you around moron well done jimmy yeah right what a waste of time you all right russell hehehe jangan palakin gue lagi lo udah kalah but i want you to stop bullying weak kids why ah because there are a bunch of kids around this place who need a beating and you're picking on the few who don't so i want you to leave me and him alone oh oh okay okay sorry bad russell good russell russell jahat all right we're going to the capture 2 rich kids blue jadi kita gerbang sekolahnya udah kebuka guys jadi kita bisa jalan-jalan ke kota ya no sir i never pugilized in my life really and that you've been saying some entertaining things about me and some barnyard animals no i never said that well i listen to things Hopkins you try and stay out of trouble now go see the cook down in the kitchen helping her my teach you some humility oke kita skip aja guys ini udah pagi ya ini sekarang ada dua misi ya sekarang kita ke misi selanjutnya let's go by the way ini ada juga ini misi di di girls drum saya ingatku ya tapi kayaknya adanya cuma malam gitu deh wah ada tiga misi kita ke misi kemana nih ya kita bisa masuk sini atau kita ke sekolah aja dulu ya mungkin misinya ada dalam sekolah tuh gimana nih soalnya bintangnya menuju ke sekolah gitu guys aku salah pake baju seragam jadi aku gak pake baju sekolah gitu ceritanya oke tunggu aku mau jalanin misi tapi ini misinya ada dimana apakah dia ada di luar kota eh di apakah di luar kota maksudnya di luar sekolah gitu ya eh kagak ngerti gue di dalam sekolahnya ternyata ini gue salah pake baju kayaknya nih untuk gue masuk sini gue masuk ke karden sini terus gue tekener a little help oke bukan itu deh guys ini kan lati jurus oke ini oke tempat jurus baru cuy udahlah gue ke misi yang lain aja deh kayaknya ada misi di dimana ya di kafetaria atau gimana kayaknya di kafetaria deh sebenernya gue nah iya kan ada misi di kafetaria last minute shopping jadi gue bantu shopping buka kafetaria get etna bikes jadi gue ambil sepedanya si etna dulu balik terus gue naik sepedanya ini ada waktunya lagi oke oke gue ambil lagi baiknya baiknya ada keranggangnya aduh ini gue gangguin orang lagi pacaran bertentar lagi oke gue mau keambil item yang etna pengen kasihin gue gak nabrak siapa-siapa nanti ada polisi yang ngejer soalnya gue pernah denger kalau larinya polisi sama larinya gurunya lebih cepet gurunya cuy ini ada di sini oh ada di sini dia oke gue berhenti dulu di sini gue keluar dari sepedanya ini apa celana oke oh laundry kita ambil laundrynya etna udah itu kita balik lagi ini by the way ini udah malem ya takutnya nanti udah jam tidur ketaruan gurunya oke itu ada toko salon gitu ada item kita ambil apa tuh etna razor apa sih itu pencukur terus kita ke warung yang satunya lagi awas ada polisi ini ambil apa kita ambil daging oke ini ambil sesuatu deh boleh deh di sini ini kayak oh kayak supermarket ini ada coklat gue ambil coklat deh buat kasih si gendut ini ada telur soda bunga padahal bunga bisa diambil gratis di kebun perpustakaan gue beli buang-buang duit aja oke kita balik ke sekolah sekolah sekolahnya lawat sini ya eh bener kan ya oh iya bener-bener sekolahnya di sini and then belok-belok ini gue masih belum bisa kuasain kontrol kontrol sepeda nih oke turun aja turun 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 oke kita turun dan kita kasih ke si etna ini etna wow dapet 15 dolar mahal tuh si Algi cuma bisa bayar 5 dolar cuy berarti kalo bantuin guru cuanya banyak oke kita tidur dulu guys baru kita lanjutin misi tuh kan kalo jam tidur tuh dikejar guru kita tidur lagi melaksanakan misi selanjutnya let's go kita tidur dulu eh nanti setelah tidur kita mesti ganti baju ganti baju sekolah soalnya tadi aku kayak iseng-iseng aja ganti baju yang baru gitu guys biar nuansanya baru gitu sekarang gue mau ganti baju biar gurunya gak kejar-kejar gitu upper body and outfit outfit aja biar ini aja kayak ini aja ini aja baju sekolah oke kita ke misi selanjutnya lagi ini kalo ada gambar dolar itu adalah job berarti ya berarti dapet extra cash tapi gue lebih milih mau melanjutkan misi terus guys biar ada sesuatu yang terbuka gitu misalnya dapet apa misalnya kalo bisa keluar dari sekolah misalnya ada yang terbuka bisa pake ini bisa pake itu gitu kan jadi kalo kita melanjutkan misi di bully kita bisa melaksanakan oh ngomong apa sih gak jelas banget gue ngomong ya ih banyak banget lagi orang ngumpul disitu yah misinya ilang kok bisa ilang misinya ya telat gue atau mesti oh harusnya sebelum jam pelajaran gitu ya ada jam tertentunya gitu oke kita ikut kelas aja deh ini karena belum ada misi yang kebuka jadi gue gue lompat aja jadi gue mesti keluar aja deh ini ada kelas apa di luar oh gue inget ini kelas bengkel ini kelas bengkel iya 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 saya inget gue ada kelas bengkel deh nanti kita lakuin dulu kelas bengkel sekali baru kita laksanakan misi di kelas bahasa inggris yang tadi ya guys ini bener gak sih disini oke let's go kita ke kelas misi shop one ini kalau misalnya kita bisa nyelesain semua kelasnya kita bisa apa dapet sepeda baru atau kendaraan gitu loh guys saya inget aku ya kelasnya ini kayaknya sama dengan kelas ini ada kayak geser 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 lagi terus obel eh kunci inggris apa sih namanya ya itulah terus geser kiri geser kiri geser kiri geser kiri lagi easy 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 let's go wah sekarang gue dapet sepeda bmx i'm done ayo dong misi dong ini misinya kebuka nih no thanks gue harus ke kelas bahasa inggris lantai 2 ya lantai 2 eh gak 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 di lantai 1 yang ini oke ini kita bantuin guru bahasa inggris oh dia ketahuan ketahuan bahwa minuman alkohol guru kan gitu cuy gak boleh guru tuh harus lebih mematuhi peraturan dibandingkan muridnya mestinya ya karena guru tuh adalah contoh gitu kita skip aja deh disuruh apa sih si jimmy find galloway hidden bottles oh jadi kita mesti nyari nyari botol botol minuman yang udah disembunyiin sama si guru bahasa inggris tadi gitu ya ini gimana oh gue cari disini fine jadi gak ada radarnya gue cari sendiri gitu ya wah disitu di dalam dapur kali ini tuh dapet 1 kan terus gimana lagi disembunyiin atau gue keluar ya atau lantai 2 ada oh lantai 2 ada cuy ini kayaknya gue harus pukul deh yaudah dapet 2 tapi tapi gue dikejar guru tuh terus sembunyi dulu deh kadar gue berkurang jadi gue lurus lagi berarti ini mungkin ada di dalam WC ya kok disembunyiin di WC perempuan enggak enggak gue gak ngingkip aduh gimana sih oke kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri gue balik lagi ke WC tadi karena tadi dikejar guru waktu ada di WC udah nanti ketahuan guru taking the bottle to Miss Phillips gue kembaliin ke Miss Phillips Miss Phillips tuh yang mana di luar eh gue lupa tanya deh gue keluar intinya jadi kita jadi pahlawan sekolah ceritanya ini kita memberantas guru-guru yang bawa minuman alkohol terus kita laporin ini namanya Miss Phillips oh kamera mau dapet kamera dikasih kamera gak nama gurunya you earn it with camera nice work Jimmy nice work Jimmy ini kalau bintangnya merah Miss siapaan ya verb challenge oh verb challenge oh apa sih challenge apaan udah kita ke misi selanjutnya lagi guys oh ini bisa foto ya oh oh gitu coba-coba aja sekarang kita ke aduh gak ada sepeda lagi kalau kalau gue udah ngelakuin kelas tadi terus dapet sekolah dapet dapet sepeda gratis itu ditaruh dimana ya di garasi ya seinget gue kayaknya ditaruh di garasi deh ditaruh di garasi kali ya ah iya bener ternyata gue belum pikul sama game ini kita ke next misi selanjutnya lagi guys ini misi yang jangan-jangan yang ditemen bermain tadi ya yang gak jelas oh bukan ya oh bukan oh ini kayak gedung bioskop ini deh oke kita movie tickets ini kalau seragamnya kayak gini kayaknya murid elit ya anak murid elit gitu what do you want pinkie clear the pickie without a use oh jadi gue mesti nyolong sepedanya tanpa kekerasan gitu ya guys jadi kita colong sepedanya gitu oh biar antriannya biar antriannya jadi berkurang atau gimana gitu oh ini ada lagi nih antriannya talk you nice kayaknya harus kasih coklat terus harus kasih dia coklat oke 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 selamat banget sih jalannya oke dibawa kesini dan iya gitu oh return to the theater approach the time Oke Raffi Respek Berarti kita udah dapet Respeknya si perempuan tadi gitu ya Kita naik sepeda Sorry pak, aduh banyak banget orang soalnya Ini kan dikejar polisi gue kan Jadi kita gak boleh ngelukain orang dewasa cuy Jadi kayak intinya nanti kita bakal ditangkap sama polisi Terus kalo kita lewatin sekolah kita bakal ditangkap guru juga Aduh, jangan jatuh Jangan jatuh Keselur banget Oke, dan kita laksanakan Carnival Day Bukannya kayak udah tua banget ya Bukan gue Kritik banget gue Gue ngalang itu kan kritik banget ya Memang semuanya si pingin Meet up in the Pinky at the Bill's Grand Traveling Carnival Oke, kita ke Carnival Sorry Kita ke Carnival ya guys Jangan sampe telat Nanti si Pinky marah lagi Oke Kita beli tiket Eh gimana? Masuk dari sini Hi, Timmy Hi, Timmy Win ticket to buy playing Carnival games Oh, jadi gue mesti main beberapa games yang ada di Carnival ini Biar bisa bikin si Pinky ini kagum gitu Itu gimana gitu Coba, coba gue main ini deh Ini main apa nih? Gimana nih? Gimana nih? Gimana? Gue lempar dimana? Oh, yang pake Gue lemparin orang yang pake tangannya kayak gini Penangkap bola Gue gak perhatiin tadi Oke Oh, disini lagi ya? Oke Di bawah lagi Tinggal tiga kesempatan lagi Ah, gak tiba Gue dapet tiga tiket Oke Gue dapet tiga tiket Berarti tinggal Tujuh tiket lagi guys Kalau udah dapet tiga Tujuh tiket Baru gue bisa menyelesaikan misi ini Sekarang kita lanjutkan misi yang ini lagi Game yang ini Ini apa nih? Hike Striker Alright Go Ah Oh no How'd that happen? Ulang lagi sekarang Oke, let's go Kalau seratus dapet tiga tiket Alright Jadi gue harus kenceng-kenceng nih Teken Bisa banget gak? Oke, I'm try Hmm Harusnya seratus sih Iya, lapan puluh Lapan puluh dapet berapa? Dapet dua tiket Oke Berarti tinggal lima tiket lagi Oke Sekarang Games yang ini lagi Ini gue gak ngerti gamenya kayak gimana Gue lempar bola Oh Gimana? Gimana nih? Ini butuh konsentrasi Yang cukup kuat Time's up Alright Sekarang tinggal satu tiket cuy Karena tinggal satu tiket Gue ambil yang Lagi Yang Palu Lagi Biar tinggal Tidak 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 Ini harus kenceng Berarti gue harus menang Oke Tiap suhu begini Oke 80 Berarti pas Gue udah dapet 10 tiket Berarti gue ke Ayo Kita ambil Hadiah Karena kita Udah dapet Waduh ini apaan nih Ini Nenek apa nih Coba naik wahana satu deh Oh Big squid Wah seru juga ya Kayak diseliling Kita Mana lagi Kita coba wahana Sama pinky deh Biar lebih Lebih So much fun gitu Ini harus pegangan tangan terus Apa Terus pegangan tangan terus Oke Kita naik ini Kita naik biang lala Kok berarti bisa cuy Berdua Bagus Tapi si jimmy ngantuk Kayak membosankan Tidak kita ambil Teddy Bear aja deh guys Luar kita akhiri Karena ini videonya Udah durasinya cukup panjang Ya guys Alright Ini adalah misi terakhir Di part keempat Nanti kita lanjutin lagi Yang di part kelima Misi Di Kota Oke Kita ambil Adiarnya Oke Dan Kita keluar Give to the bear Give the bear To pinky Jadi gue kasih ke pinky Pinky now Like you Oke I say I do it Alright Oke guys Jadi itu dia Ini apa yang digangguin preman Oke kita pause dulu guys Untuk perpisahan Oke guys Jadi segitu dia guys Permainan aku Di bully Yang mulai dari Kita melawan Russell Sampai akhirnya Sekolah Gerbang sekolahnya Udah keterbuka Agar kita bisa mengakses Pergi ke kota Sampai dia bisa ngedate Dengan si pinky Yang murid Paling sombong Paling Songong Pokoknya murid Yang susah Ditaklukkan hatinya lah ya Pokoknya itu dia guys Sekian dari Video Permainan bully Di part keempat Semoga kalian suka Dan jangan lupa Like, comment, dan subscribe Channel aku ini Dan jangan lupa juga Share video aku Semuanya Ke teman-teman kalian juga Dan seperti biasa lagi guys I'll be there And see you In the next video lagi Selanjutnya Bye-bye Jangan lupa nantikan Yang part kelimanya ya Sub indo by broth3rmax